Hup! Hup! Hiya! Kiumbul! 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 Tidak ada di sini, kemana dia? Weh, guna-guna keterlaluan kamu. Kamu kok iya tega meninggalkan aku di hutan belantara seperti ini, toh, guna-guna. Loh, kiumbul? Iya, ini aku. Aku Kiumbul. Sudah-sudah, jangan blok aku. Jangan memandangi aku seperti itu. Kok seperti melihat hantu, toh? Wah, aduh! Lala, dimana kita ini? Dimana? Entah, aku juga tidak tahu. Loh, bagaimana ini? Nah, itu di sana itu sepertinya ada. Ada anu, itu loh. Seperti ada istana. Atau apa itu ya? Ayo, ayo, gunakan ilmu moksa. Ayo, ke sana. Iya, iya, baik-baikin. Ikut mereka. Cepat. Iya. Kalau saya rasa hidup di pegunungan ini sudah bertahun-tahun. Jarang saya melihat perempuan. Apalagi perempuan cantik. Tapi sebenarnya tiap hari saya kan bersama gadis cantik. Tapi saya tidak berani macam-macam dengan gadis cantik itu. Dia kan putri sematawayang kisudraguna. Wah, kira-kira apa dia juga tahu perasaan saya ya? Kalau saya mencintainya. Dia tuh pilana kadal. Weleh-weleh. Jebulek kisudraguna ada di dekat saya, toh. Waduh, waduh. Maaf, Ki. Tapi, tapi, anu. Tapi, kenapa? Itu. Kok kisudra tidak mengetahui kalau saya, anu. Saya sudah membicarakan hati saya yang sedang gelisah, kan? Betul, Ki. Ayo, kukul. Cekat masuk keraganya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Baik-baik. Aku masuk keraganya. Itu ya, cantik itu ya. Ya, baik. Ha, ha, ha. He, kebisahan apa yang kau rasakan cantri? Kenapa kau kelihatan berubah? Kau selama berada di Gunung Wingit ini selalu damai-dame saja. Hampir tidak pernah saya melihat dirimu sedih. Kecuali kalau kau sedang sakit. Iya, iya, iya. Terima kasih. Terima kasih kalau begitu. Terima kasih. Kelihatannya ada yang tersembunyi. Loh, loh, loh. Kenapa? Suaramu. Hah? Kenapa? Suaraku. Ah, tidak ada apa-apa. Suara. Oh, anu. Iya, iya. Berubah sedikit. Iya. Berarti, anu. Saya aman kok, Ki. Nggak ada apa-apa. Ya, baiklah. Maaf, ya, Ki, ya. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Dikala tidak ada yang orang datang kemari menemui Kisudra. Nah, padahal kan saya selalu berkeinginan, anu. Berbincang-bincang dengan Kisudra. Ya, tetapi selalu saja jarang ada kesempatan. Jarang ada giliran. Nah, sekarang saatnya saya ada kesempatan. Nah, tidak ada yang saya tanyakan. Kau ini aneh, cantrik. Hah? Kamu ini ada apa? Leluh, leluh. Aneh. Ah, sudah dibilang. Ah, saya ini tidak apa-apa. Tidak aneh. Aduh. Ya, kan kalau tidak aneh kan bukan saya. Bukan cantrik namanya. Bukan anu toh yang biasanya nemeni Kisudra guna. Ya, cantrik ini toh. Aduh. Tapi maaf ya, Ki. Kisudra. Bukan orang aneh, tapi orang hebat. Hei, orang pinunjul. Kalau Kisudra gunanya orang sakti. Ya, ya, ya. Cukup, cukup. Kamu tidak boleh mengatakan demikian. Loh. Aku ini hanya orang biasa. Bukan orang hebat. Apa lagi orang pinunjul. Maaf, Ki maaf, Ki maaf. Maaf, Ki maaf. Saya mohon maaf beribu-ribu maaf atas anggapan saya yang lancang kepada Kisudra. Maaf, ya, ya, ya. Maaf, ya, ya. Baik sekali jangan diulang kata-kata itu. Oh, iya, ya, ya. Apalagi kalau sampai menceritakan kepada orang lain. Biarlah orang lain, orang di luar sana yang menilai. Oh, iya, ya. Kita hidup ini hanyalah sebagai dharma hidup. Melayani hidup dan tidak ingin dilayani. Termasuk dharma sebagai cantrik. Oh, jadi, jadi ano ya, Ki ya. Cantrik itu perbuatan yang mulia, ya, Ki ya. Biarlah orang lain yang mengatakannya. Oh. Kamu tidak boleh mengatakan demikian. Iya, iya. Kalau kamu mengatakan demikian. Kamu sudah mulai kedunungan sifat sombong. Paham yang saya maksud. Eh, iya, eh, belum, Ki, belum. Bagaimana itu? Begini, begini. Iya. Apapun pekerjaan, dharma yang dilakukan, kita tidak boleh menyombongkan diri kepada orang lain. Oh, iya, iya. Baik seterang-terangan atau tersembunyi. Terlebih kepada sang pencipta alam serta isinya ini. Iya. Ketahuilah. Manusia dicekakan ke dunia ini untuk berbakti kepada yang maha kuasa. Iya. Termasuk berbuat kebaikan untuk sesama. Termasuk kamu. Menjadi cantik juga berbuat baik. Paham, kan? Iya. Kalau Ki sudah menjelaskannya pelan-pelan, ya paham. Ini sekarang setengah paham, Ki. Lelupok ketawanya sampai dua kali begitu, Toki. Apa ada kata-kata saya yang lucu atau salah? Apa saya layak jadi dagelan, Toki? Oh, iya, Ki. Anu, katanya sekarang ini, di luar kehidupan Gunung Wingit sana, banyak orang yang dadaan jadi dagelan, ya? Kamu tahu dari mana? Ya, Anu, dari orang-orang yang pernah kemari itu, Luki, sebelum bertemu dengan Ki Sudra, kan harus menunggu. Nah, saat menunggu itulah, saya banyak bertanya tentang berita di luar dari Gunung Wingit ini. Kalau saya pikir, Anu, ya, Ki, ya? Jadi ketawa sendiri. Semula bukan orang dagelan. Lah, kok tiba-tiba jadi badut? Lucu tenang. Andunya, Ki, ya, Ki, ya? Saya agak... Saya jadi tidak paham apa yang kamu ceritakan itu. Oh, pantas saja, Luki Sudra. Tidak paham. Begini, Luki. Tunggu, saya neludah dulu, ya, Ki, ya. Orang pengging dua hari yang lalu datang kemari menemui Ki Sudra. Mau minta bantuan. Mau cari, itu loh, peruntungan untuk menjodohkan anaknya. Gitu. Nah, dia saya tanggap. Saya tanya, Ki. Apa artinya, kok ada orang yang dulu bukan dagelan, lah, tapi sekarang ini jadi badut dadaan? Nah, katanya begini. Ternyata dia itu orang penting punggawa. Punggawa gitu loh, Ki. Dia tertuduh sebagai tersangka, mencuri uang negara. Nah, itu, lah, begitu mau diadili, tiba-tiba jadi dagelan. Melucu gitu. Maksudnya dia menari, melucu, begitu. Bukan, bukan Ki, anu, pura-pura sakit, misalnya. Itu bukan dagelan. Oh. Lah, kalau memang sakit, masa tidak boleh? Nanggu sakit. Oh, iya, ya. Sudah. Tidak usah bicara. Tidak usah bicara yang tidak penting-penting. Iya, iya. Biarlah itu urusannya orang penting. Kita ini orang negara. Iya, iya. Kita bukan orang penting sekarang ini. Jadi, ayah itu dahulu orang penting begitu, Tri? Iya. Ketika saya meminta kepada ayah Nisakarmayang, wah, ceritanya panjang. Tapi kapan-kapan saja ya, saya ceritakan sejarahnya. Sejarah? Sejarah, Tri? Iya. Orang cantri pembantu ayah punya sejarah. Loh, loh, loh. Apa yang punya sejarah itu hanya orang-orang besar saja? Hah? Apa yang boleh punya sejarah hidup itu hanya golongan bangsawan? Iya. Raja? Penggawa istana? Begitu? Pahlawan? Hah? Tidak. Biarpun saya ini hanya cantri, saya juga punya sejarah besar, loh. Lo malah ketawa. Senang-senang. Jangan bicara sejarah. Bisa jadi mulus. Bicara yang lain saja. Misalnya, bicara tentang cinta. Hah? Asik. Apa itu cinta? Oh, kalau laki-laki bujang lapuk seperti kamu, sudah tidak mengenal cinta lagi. Loh, lho, 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 kok bisa? Eh, yang namanya cinta itu tidak mengenal usia. Tidak. Cinta itu hanya milik anak muda. Orang tua, meski masih bujang seperti kamu, cintanya sudah hilang. Alah, mana bisa? Nah, biarpun kamu bujang, usiamu sudah hampir 60 tahun. Hampir sama dengan usia romo. Maksudnya, ya, ini salah besar itu. Ah, justru bujang lapuk seperti saya ini, kalau seandainya cinta itu berwujud, pasti setinggi gunung merbabu, atau setinggi gunung merapi, atau gunung lawu di timur sana itu. Alasannya? Ya, karena jarang bercinta, atau belum pernah digunakan untuk bercinta. Itu ngelantur, bisa lah. Saya malah punya anggapan, justru bujang lapuk seperti kamu ini, sudah tidak punya hasrat untuk bercinta kepada perempuan. Ayah, maaf, maaf. Buktinya, diam-diam, aku mencintai kamu. Kamu ini tidak mengigau, cantri. Hah? Kamu ini sadar, sedang bicara sama siapa? Sama anak siapa? Romo itu sakti loh. Kalau kamu beranjatuh cinta sama anaknya saudara guna, bisa celaka. Iya, iya. Sudah. Eh, maaf. Aduh, maaf. Sekali lagi maaf. Maaf. Kan, di awal saya sudah minta maaf. Saya juga tahu kalau Nis Karmayang itu putri ki saudara. Nah. Saya, saya kan tidak boleh sembarangan. Gitu. Iya, iya. Tapi ya, apa salah kalau saya terus cinta dengan Nis Karmayang? Tidak. Saya tidak senang kamu bicara kurang ajar pada putrinya Romo Saudara Gunan. Ingat ya. Iya, iya. Sekali lagi kamu bercanda dengan saya masalah yang satu ini, selamanya aku tidak mau bicara sama kamu. Dan tentu akan saya sampaikan kepada Romo Saudara Gunan. Lidah, ampun. Ampun, seribu. Ampun, Nini Ayu. Ampun. Maafkan hamba. Yang hanya seorang cantrik ini. Saya tidak akan berani berkata kurang ajar lagi kepada Nini Sekarmaya. Maafkan saya, Nini. Maafkan saya. Saya masih ingin mengabdi kepada Kisutra Gunan dan Nini Sekarmaya. Maafkan saya, Nini. Tadi itu cuma keceplosan. Nah, Nini sudah tidak ada di tempat. Kemana dia? Waduh, jangan-jangan marah beneran ini kalau begini. Wah, kalau sampai dia menghadapi Kisutra Gunan, hidup ini pasti celaka. Hidupku pasti hancur kalau begini. Aduh, Nini, Nini. Hehehehe.